Baik, selamat malam, salam kenal dengan saya, ayah Edi. Ini ngomong-ngomong hari ini tanggal berapa ya, Bu? Lupa saya. Tanggal berapa. Tanggal 8 ya. Ini persis ya, Ibu juga tanggal 8 di sini, tanggal lahirnya ya. Iya, saya sudah minta hari ini. Wah, selamat ulang tahun. Mudah-mudahan panjang umur, sehat, bahagia ya. Iya, mudah-mudahan ini berarti sesuatu ini, konsultasinya pas tanggal lahir. Kebetulan dapet ya. Iya, baik. Ngomong-ngomong ini tahunya dari mana ya, Bu, ya? Dari Youtube. Oh, dari Youtube. Nonton di Youtube gitu? Iya. Nonton video yang mana itu? Kayaknya hampir semua deh, saya tonton itu. Oh, semua ditonton. Terus pada akhirnya, saya memutuskan untuk ngobrol-ngobrol gitu ya. Oh, iya. Terus saya putuskan kayaknya perlu ikut deh gitu, konsul gitu. Ya, baik kalau gitu. Nah, kita mulai di sini ya. Saya baca dari form yang saya terima di sini. ingin menemukan kembali takdir potensi diri, karena ada pertanyaan who am I, who I am, untuk menjadi profesi yang ada di dunia ini. Wow. Saat ini profesinya apa, Bu? Akunting. Oh, akunting. Bahagia sama akunting. Ada enggaknya. Oh, sekolahnya judul akunting juga. Saya tuh cuma kuliah setahun, memang jurusan komputer akunting. Oh, berarti sama sama saya akunting juga ya. Aku mau ngajar parenting, tapi kalau saya, Ma. Baik, ya begini. Kita malam ini berusaha untuk mencari takdir Ibu ya. Gitu. Takdir. Biar nanti hidup Ibu bahagia. Terus berkelimpahan. Biasanya takdir tuh isinya bagus-bagus lah, yang bagus-bagus. Terus ngomong-ngomong, ini dipanggilnya siapa ya Ibu ya? Ibu Seril ya, Bu ya? Iya. Round Win ya. Round Win ya. Iya. Dipanggilnya Seril aja gitu ya. Iya. Baik, ya. Gini Ibu Seril ya. Ibu percaya kan adanya takdir ya sama nasib? Percaya. Apa bedanya? Ya saya sih udah sering nonton video ayah ya. Udah tau berarti ya? Udah tau. Udah tau, baik. Alhamdulillah kalau gitu bisa cepat kita nih. Baik, takdir itu selalu membahagiakan. Kalau nasib itu adalah ketika gagal menemukan takdir. Nah masalahnya ketika lahir kan kita gak ada yang inget. Takdir kita apa gitu ya. Nah sekarang coba kita cari-cari tau nih takdir kita sebenernya apa sih. Walaupun kita gak inget tapi kita dikasih tanda-tanda. Tanda-tanda takdir. Nah tanda-tanda takdir itu biasanya ya ada di wajah kita, bentuk tubuh kita, cara kita bicara, tatapan mata kita, pokoknya semua di penampilan. Yang kedua, itu di sifat bawaan lahir. Yang ketiga, di kesukaan. Sama yang gak suka itu apa. Kayak gitu. Dan terakhir, kebetulan. Jadi takdir itu selalu berhubungan sama kebetulan. Oh kebetulan begini. Mau ini kebetulan ada si ini. Mau ini kok kebetulan aja bisa begini. Nah kira-kira kayak gitu. Nah 90% orang takdirnya nyasar. Jadi gak berjalan sesuai takdir yang diberikan oleh Tuhan. Nah kalau nyasar itu ya biasanya gak nyampe, namanya juga nyasar. Nah biasanya isi takdir itu membahagiakan hati. Juga ya berkecukupan. Isi takdir itu baik-baik aja. Jadi kalau gak baik ya kemungkinan ini nasib gitu. Salah takdir. Nah sekarang yuk kita mulai bagaimana kita mendeteksi arah takdir. Yang pertama kita coba lihat penampilannya. Ya penampilan dari wajah. Rambut misalnya. Rambut. Kalau rambut ibu sukanya kayak gini gitu ya. Yang ibu suka. Iya. Oke. Panjangnya segitu. Iya panjang. Oke baik. Digerai begitu. Gak pernah ganti-ganti model. Gak pernah. Gak pernah pengen dipendekin. Gak pernah. Oh oke. Baik. Seperti itu. Terus kalau menata rambut berapa lama? Sebentar atau cepat biasanya? Hampir gak pernah menata rambut sih. Oh. Jadi cuek aja begitu? Iya. Begini. Kalau rambut biasanya disuka apa? Sukanya panjang ya. Bergerai. Itu biasanya orang yang suka seni. Art. Terus kalau orang yang gak suka menata rambut itu biasanya orangnya cuek. Orangnya praktis. Males seribet. Pengen cepet. Gitu. Gitu ya. Simple-simple aja ya. Kemudian dari dahi. Dahinya agak lebar ya dahinya. Nah dahi lebar itu biasanya ibu termasuk orang yang pemikir. Banyak pikiran. Apa aja dipikir. Gitu. Bahkan cenderung suka khawatiran. Gitu gak kira-kira rasanya. Bener sih eh. Bener. Bener banget. Bisa ya. Kalau aku cuman lagi dipikirin. Gitu. Iya. Kelihatan ya ternyata ya. Ternyata Tuhan tuh betul-betul ngasih wajah kita tuh gak kebetulan. Baik. Kemudian alisnya. Alisnya panjang. Panjang. Itu asli ya panjang ya. Iya. Nah. Kalau panjang itu berarti orangnya tekun. Kalau ngerjain sesuatu tuh tekun gitu. Telaten. Dari awal sampai akhir. Itu biasanya jarang ibu ngerjain separoh terus ditinggal. Pengennya sampai selesai dulu gitu. Gitu gak kira-kira. Betul banget ya. Betul. Ya betul. Betul lagi ya. Terus sekarang mata nih. Mata cuma agak jauh nih. Boleh gak dideketin sedikit aja sebentar. Biar saya bisa lebih jelas sebenarnya. Oke. Nah segitu deh. Pas dah. Ya matanya matanya tajam. Matanya tajam menatap ke depan ya. Itu orangnya saklak ibu tuh orangnya. Kalau dari mata. Ya. Ya. Enggak. Enggak gitu. Gitu gak kira-kira. Oh iya. Benar-benar. Enggak suka orang sama ingkar janji itu paling sebel gitu ya. Yang suka bokong itu sebel. Nah kira-kira kayak gitu orangnya saklak lempang-lempang aja. Terus kalau ngomong juga to the point ya. To the point. Jadi kalau gak suka ya gak suka gitu. Kalau suka suka gitu. Enggak suka berpura-pura lah kira-kira kayak gitu. Begitu gak kira-kira. Ya betul. Ya baik. Nah kemudian orangnya teges gitu ya. Teges. Berpendirian. Jelas gitu. Kalau. Ya kira-kira kayak gitu. Ya. Kemudian yang lain-lain lagi adalah. Apa ya. Kalau sudah A ya A. Agak sulit dinegosiasi. Atau berubah. Begitu. Ya kalau begini. Begini gitu. Jelas orangnya. Gitu gak bu? Hmm banget. Banget. Ya. Kadang-kadang saya salah juga. Dibenerin sama orang gak mau. Oke. Ya. Baik. Baik. Nah ini sebenarnya sih punya mental boss ya. Biasanya orang-orang yang seperti itu namanya mental boss ya. Mentalnya boss. Jadi. Agak berbakat jadi boss. Bawaan lahirnya gitu. Gitu. Tinggal. Apa namanya. Di bidang apa nanti. Ini namanya kekuatan manajemen ya. Kekuatan manajemen. Ibu tuh orangnya tak 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 gitu. Harus begini. Ini begini. Itu begitu gak gitu. Nah cenderung juga gak pedulian. Pokoknya saya gak peduli. Saya gak mau tahu. Gitu. Jadi biasanya kan. Kalau di atasan tuh begitu. Gitu. Kira-kira. So. Mestinya sih. Kenapa? Itu jelek gak? Semua itu ada plus minus. Gak ada yang jelek semua. Gak ada yang kurang semua. Tinggal kita cari aja. Misalnya. Plusnya adalah. Kalau memimpin sesuatu pekerjaan. Itu jelas. Arahnya jelas. Targetnya jelas. Penyelesaiannya jelas. Sistemnya jelas. Gak boleh ada orang yang melanggar. Kan bagus itu. Nah terus. Ya kekurangannya. Biasanya kurang disukai orang. Gitu. Jadi omongan orang. Ya lebih kayak begitu. Masak dimusuhin. Masak dimusuhin. Ya kira-kira kayak gitu. Jadi kan plus minus aja. Tinggal kita mau. Gimana nih. Mau tetap. Misalnya pekerjaan berjalan baik. Tapi kita disukai. Berarti kita lebih sedikit. Bahasanya yang dipakai. Lebih halus. Lebih tidak menyinggung perasaan. Karena kalau dari wajah ibu kan. Konstruksi bibir, hidung, sama mata. Terutama ini. Ibu kalau ngomong itu sering tajam ya. Apa ya. Kadang-kadang pendek tapi nyelekit gitu. Nah kira-kira seperti. Kenapa? Tenangnya ngobrol kayak gitu. Jadi biar orang langsung ngerti. Saya tuh maksudnya kayak gini. Aku nggak suka sama kamu. Saya sebel sama kamu gitu. Udah langsung ketahuan gitu loh. Iya. Makanya saya bilang. Orang yang seperti ibu itu. Berbakat jadi pengusaha. Berbakat jadi bos. Kalau bos kan nggak apa-apa melakukan itu. Namanya juga buat semua orang maklum. Tapi kalau nggak jadi bos tuh agak sulit gitu. Nanti jadi omong-omong. Konflik sama teman kerja. Persis. Persis. Itu yang sering terjadi. Jadi kita nggak disukai teman. Kemudian nanti jadi omongan. Bahkan nanti di fitnah. Macam-macam lah masalahnya nanti. Kira-kira kayak gitu. Nah jadi tipe ibu ini adalah tipe pengusaha gitu. Sama Tuhan tuh dikasih tipenya pengusaha. Kemudian berbakat jadi bos. Makanya kalau misalnya sekarang ini bekerja. Coba dipikirkan kira-kira suatu saat bisa buka usaha apa nih. Dari pekerjaan yang. Dari pengalaman yang saya punya ini. Bisa merintis usaha apa. Apalagi kalau ibu perempuan dan bapak bekerja. Kan masih ada backup ya. Kalau misalnya nanti usahanya di awal-awal merintis itu nggak gampang kan. Usaha ya. Nanti baru kalau udah jalan berapa tahun. Dia baru menghasilkan. Tapi arahnya ke sana gitu bu. Sekarang ibu ngerasa nggak pengen gitu punya usaha. Kemudian pengen mimpin. Pengen ngatur-ngatur orang gitu. Ngatur-ngatur bisnis gitu. Ada nggak perasaan kayak gitu. Ada mungkin nggak kebayang gitu ayah. Nah sekarang udah dikasih tahu sama Tuhan harus ngebayangin. Udah dikasih kan. Perasaan seperti itu udah dikasih sama Tuhan. Ada di dalam diri kita kan. Jadi beginilah kira-kira gambarannya. Saya tuh orangnya nggak betah tuh terus kerja melulu. Disuruh-suruh orang. Dipimpin orang gitu. Pengennya tuh mimpin. Itu nggak ada nggak rasa-rasa kayak gitu. Ada. Ada ya. Bener ada ya berarti ya. Soalnya saya bacanya begitu ini. Ini. Jadi kan kayak di tempat kerjaan tuh kadang suka ngegerutu sendiri gitu saya tuh. Kadang kita kan ada kebijakan dari atasan. Ya. Ini kenapa sih kok kayak gini. Ini kan harusnya gini, 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 gini gitu loh. Nah. Kalau dibangun agak kesah ngomong gitu. Nah itu dia. Kebijakannya kayak gini. Coba deh dipikir. Harusnya kan ini sesuruhnya gini. Ini kan kayak gini logikanya. Kayak gitu modelnya. Nah itu namanya petunjuk dari Tuhan. Supaya ibu sadar bahwa harusnya ibu yang buat kebijakan. Gitu. Ibu yang buat aturan. Karena memang tipenya ibu seperti itu. Ibu orangnya bukan nge-flow kayak temen-temen ya. Udahlah gitu kan kalau temen-temen mah. Udahlah jalanin aja gitu kan. Iya. Kalau ibu. Iya kalau ibu gak bisa begitu. Makanya ini dikasih tau nih. Lewat saya sama Tuhan. Ibu tuh mestinya berpikirnya jadi pengusaha. Harus berani. Harus punya keberanian itu. Karena Tuhan maunya begitu. Dan tipe ibu ini orangnya kan targeted ya. Pengen apa ya. Sesuai harapan. Sesuai ekspektasi. Gitu. Terus kalau kurang itu dibawah harapan. Atau gak sesuai harapan ibu. Atau gak sesuai target. Atau gak sesuai keinginan. Itu ibu kepikiran. Nah karena gak punya kuasa. Kadang-kadang gemes. Itu kebawalah kepikiran. Jadi suka stres. Suka uring-uringan. Gitu kira-kira. Kerasa gak selama ini kayak gitu? Ya emang sih. Kayak gitu. Makanya sama Tuhan didorong-dorong. Nah ketemu sama ayah Edi. Biar ngobrol. Biar tahu kamu tes siapa. Harusnya apa yang dirintis. Mumpung masih ada kesempatan. Nanti kalau udah seumur ayah Edi udah susah kan gitu. Nah kira-kira kayak gitu. Udah kebayang ya sekarang ya. Jadi nanti kalau ibu kerja terus. Seperti yang sekarang. Gak apa-apa ya. Hidup ini kan pilihan ya. Nasib takdir tuh kan pilihan. Cuma kalau kerja terus. Seperti sekarang. Nanti ibu konfliknya banyak nanti. Sering uring-uringan. Kayak gitu. Kan hidup ini pengen bahagia. Kalau uring-uringan kan kasihan korbannya nanti. Terus kadang perasaannya tuh kayak yang saya rasain gitu ya. Jadi karena ada konflik akhirnya jadi gak enak suasana di tempat kerja tuh. Nah itu. Dan ada yang dalam gitu kan. Gak bisa kita ungkapin soalnya disitu. Itu makanya. Bekerja di perusahaan apa sekarang? Saya didistribusi. Didistribusi ya. Di rokok. Oke. Didistribusi rokok. Oke baik. Nah nanti kita coba lihat ya. Gambarannya seperti itulah. Gambarannya ibu ini adalah. Harusnya sih jadi pengusaha gitu. Nanti coba kita rintis ya. Kita lihat ya. Jalannya lewat mana gitu. Karena kalau ibu nanti udah dikasih kesempatan ini sama Tuhan. Udah dikasih tahu. Tapi gak berani melakukan. Maka ya kita harus. Ikhlas. Halo sayang. Siapa ini? Anaknya. Wah cakep. Cakep banget nih. Udah ketawa-ketawa. Wah ini senyum ini. Suka. Suka ya. Suka sama orang ya. Mau digendong ya. Gampang ya. Siapa namanya Seng? Bristol. Oh Bristol. Bagus sekali. Keren sekali namanya. Halo. Dadah. Nah untuk dari penampilan kira-kira seperti itu ya. Kemudian dari tubuh. Tubuhnya tuh sedang lah. Gemuk enggak. Kurus enggak. Sedang ya. Tapi punya kecenderungan tubuhnya auditory namanya. Tubuh auditory itu orang yang bisa bekerja di luar dan di dalam ruangan. Jadi ibu di dalam ruangan oke. Disuruh keluar ruangan juga oke. Moving juga oke. Duduk di meja juga oke. Jadi lebih cenderung fleksibel. Nah cuma ibu ini orangnya suka menyampaikan sesuatu. Jadi orangnya belak-belakan. Gitu. Jadi kalau ada apa-apa ya disampaikan apa adanya. Seperti itu. Kemudian orangnya juga suka bicara. Nah bicara. Aku juga suka mengatur-atur ya. Suka sistemik membuat aturan. Nah ini dia dari penampilannya seperti itu. Dari tubuh. Nah sekarang tinggal kita coba cek. Sifat bawaan lahirnya kira-kira seperti apa. Gitu ya. Nah nanti kita lihat gambarnya disini. Mohon izin share screen ya bu ya. Nah ini dia. Tuh sini lihat sayang nak. Tuh ada gambar merah tuh. Merah, kuning, hijau. Nah ibu dapat gambar ini enggak? Atau udah pernah lihat sebelumnya gambar ini? Udah. Udah ya. Ini ada empat kotak. Dikasih ya sama Pak Dian. Iya dikasih ya sama Pak Dian ya. Baik ini ada empat kotak nih. Empat kotak. Ada warna-warni. Pink, kuning, hijau, biru. Nah masing-masing tuh ada sifat bawaan lahir kita. Di tiap kotak. Bercampur. Ada di kuning, ada di biru, ada di hijau, ada di pink. Yang perlu kita perhatikan adalah begini. Biasanya wajah kita itu berhubungan dengan sifat bawaan lahir. Dan itu selalu begitu. Nah nanti kalau udah ketemu sifat bawaan lahirnya cocok sama wajahnya. Berarti kita menyimpan potensi besar di wilayah tertentu. Profesi tertentu. Atau jadi apa persisnya. Nah kalau Ibu Sheryl ini kelihatannya sebagian besar nanti sifat-sifat bawaan lahirnya akan muncul di wilayah Kuning sama hijau. Kuning sama hijau. Sedikit ada di pink. Terus biru ada itu kalau lagi bad mood. Ya cuma bad mood aja ini biru muncul. Nah sekarang yang perlu kita perhatikan adalah antara kuning dan hijau menurut Ibu banyak mana tuh? Banyak kuning. Berapa persen perbandingannya antara kuning dan hijau? Yang kuning 60 hijau 50. Oke. Kalau di pink ada nggak? Meledak-ledak. Terus sukat saya juga. Ya. Ya. Kreatif? Banyak ide? Banyak usulan? Kreatif? Saya rasa enggak juga ya. Kalau kreatif. Banyak keinginan gitu? Enggak. Enggak. Oke. Suka bicara? Menyampaikan apa yang ada di pikirannya? Egois. Egois? Iya. Egois. Iya. Terus? Lebih suka bicara global itu gimana ya? Ngomong apa aja tahu, tapi nggak terlalu dalam. Diajakin ngomong apa aja nyambu. Diajakin ngobrol. Ngobrol ini nyambu. Ngobrol itu nyambu. Itu juga ada. Berapa persen kira-kira di sini? Berapa ya? Paling 20 apa 10 persenan gitu ya? Kecil ya? Di sini lebih kecil lagi kali ya? Penuh perhatian? Iya. Sangat sabar? Enggak. Rendah hati? Enggak. Enggak. Tenang juga? Enggak. Berarti lebih banyak kuning ya? Iya. Nah, begini. Kuning itu ada yang banyak ya, Kak? Kenapa? Ada yang enggaknya kuning juga. Yang enggak apa tuh? Iya, coba kita cek satu-satu ya. Kalau punya keinginan, pengen selalu tercapai gitu. Penuh dengan trik-trik itu enggak, saya. Oh, lempeng-lempeng aja. Enggak. Enggak suka coba ini, coba itu. Cara ini enggak ya? Enggak. Oke, terus apa lagi? Lainnya ada... Restaker kayaknya juga juga, saya. Restaker enggak? Berarti pengen yang aman-aman aja? Senangnya ya, aman-aman aja. Oke. Enggak juga sih ya, ya. Soalnya kalau traveling gitu ya, mau medannya kayak apapun, saya jalan gitu. Oh. Tapi kalau untuk urusan keuangan, saya enggak restaker biasanya. Oh. Jadi masuk... Berarti masuknya ke orientasi pada biaya malah ya. hati-hati banget ya. Sama efektif, sama efisien ya. Ah, efektif, efisien ya. Ya. Halo sayang, nak. Ini cakep-cakep amat anaknya, bu. Alhamdulillah dikasih yang cakep-cakep ya. Iya, mungkin ya. Kayak orang tuanya lah, enggak jauh-jauh. Baik, kita lanjut, ibu ya. Ini maksudnya apa sih? Begini. Kekuatan ibu itu adalah di manajemen. Manajemen, ngatur-ngatur. Bikin aturan, ngatur orang. Ibu itu paling enggak betah kalau ada orang melanggar aturan. Enggak disiplin. Asal. Itu. Nah, orang asal itu saya paling enggak senang tuh. Kalau dikasih salam aja itu saya komentarin ya, kalau di kantor. Nah, itu dia. Makanya, kata Tuhan begini. Ini ibu ini harusnya jadi bos buat aturan, bikin aturan, bikin sistem, melakukan evaluasi, review. Kayak gitu. Jadi, kalau jadi karyawan, enggak apa-apa sih buat cari pengalaman gitu. Bahwa biar tahu, oh karyawan tuh ada yang sifatnya kayak gini, ada yang kerjanya kayak gini. Gitu. Terus kalau seandainya nanti. Jadi, karyawan tuh dunia, tasanya gitu ya. Iya. Bahkan nih ibu ya, kalau menurut wajahnya, itu begini, sering mengevaluasi bos. Gitu. Oh iya, iya bener banget. Tuh, paling makanya. Makanya ibu harus jadi bos. Kalau ada informasi ya, apalagi bawahan. Apalagi bawahan. Oke. Nah, kira-kira kayak gitu. Terus, karena ibu punya hijau. Hijau ini adalah orang yang bisa memulai sesuatu dari awal. Jadi, kalau meng-create ya, membuat sesuatu dari awal sampai selesai itu ibu bisa. Jadi, tahu caranya mulainya dari mana, nyusunnya gimana, caranya bagaimana, cara ngerjainnya gimana. Nah, habis begitu ibu suka ngawasin orang, ngerjain itu, dan mengevaluasi. Sok, sini diajarin. Kayak begini nih caranya. Nah, tipenya kayak gitu. Iya, iya bener. Aku kan beberapa kali pernah ketraining orang di tempat kerja. Cuma di tempat lain juga sama gitu. Ada beberapa orang yang training. Sampai atasan saya yang agak atas itu kebetulan lagi di kantor waktu itu bilang gini. Kalau jelasin bagus ini, katanya gitu ya. Maksudnya bagus saya gitu. Ya, lebih sistematis. Ya, sistematis. Benar kan apa yang saya bilang? Sekarang saya juga mikir gini. Ini kan karena saya nge-trainer orang gitu ya. Karena nggak pernah ada petunjuknya dari orang atas itu. Padahal saya mikir gini. Ini kenapa sih nggak disusun materinya kayak gini. Dimulai dari tahap pertamanya. Jelasin yang ini. Kedua yang ini. Ketiga yang ini. Kan sebenarnya bisa aja gitu loh. Modelnya tuh gitu. Suka-suka. Apa ya istilahnya? Apa ya namanya tuh kayak gitu loh. Ngoreksi sistem yang ada gitu modelnya tuh. Iya. Dan kalau itu nggak bagus, ibu rasanya gemes banget gitu. Seperti itu. Terusnya juga kayak anak. Kayak di rumah gitu kan. Kan suka kayak anak-anak kan suka nanya ya. Pelajaran matematika. Itu saya bisa tahu gitu loh. Dari mana jelasinnya misalkan belajar kayak matematika bagian apa gitu ya. Oh anak tuh harus pahamnya tuh disini dulu. Abis dari sini baru kesini. Dari sini baru kesana gitu loh modelnya. Baik. Nah ini begini jadinya ya. Kan Tuhan udah jelas banget. Ini mah jelas banget lah. Sejelas segamblang-gamblangnya ini. Nggak meragukan. Pertama, ibu itu adalah seorang pimpinan. Calon bos. Yang kedua, ibu itu bisa merintis apapun dari awal. Membuat sistemnya. Sistem itu berjalan sampai running. Yang kedua, ibu itu sebenarnya aslinya lebih suka melakukan monitoring sama kontrol. Jadi kalau ibu ngerjain terus, ibu bosen. Ngerjain yang itu-itu aja ibu bosen. Bener sih ayah, aku tuh sempat ngevaluasi diri sendiri ya. Jadi gini, aku tuh pengen tahu passionku tuh di apa gitu. Tapi jarang ada yang konsisten. Dicoba di sini bisa konsisten dua minggu. Abis itu tinggal berapa lama lagi gitu. Abis itu ketertarikan ke sini bisa lama di situ. Terus udah bosen tinggal gitu modelnya tuh. Makanya kadang gak ngerti, ini emang harus jadi pekerja apa gimana gitu. Pikir saya tuh, kok kalau menekuni apa gitu, kayak gak bisa konsisten lama. Gak bisa kona'ah istilahnya tuh. Ya, nah. Sekarang Tuhan kasih tahu. Yang kurang istiqomah ya. Ya, gak bisa kurang istiqomah gitu ya. Oh, gitu. Itu sebenarnya bukan kurang istiqomah, ibu. Kita salah tafsir itu. Jadi tipe ibu itu bukan tidak istiqomah. Tipe ibu tuh begini ya. Pertama, punya ide. Kemudian setelah ide, mikir gimana cara mulainya. Terus dibuat cara mulainya, terus dikerjain. Terus dibuat sistemnya, habis gitu jalan. Nah, kalau udah jalan, ibu tuh sudah selesai. Harus cari sesuatu yang baru. Itu namanya cara berpikir ekspansional atau pengembangan usaha. Karena ibu yang paling banyak di kuning adalah pimpinan. Bukan di karyawan, mengerjakan rutin. Kalau rutin, ibu bosen. Yang ada di kepala ibu tuh selalu improvement. Improvement tuh peningkatan. Udah bisa sampai di sini, harus naik ke sini. Harus bisa apa? Harus dikembangin kemana? Begitu. Kalau harus usaha, nggak kebayang. Kenapa nggak kebayang? Nanti habis itu kita cari. Kan Tuhan udah ngasih petunjuknya. Kalau udah dikasih petunjuknya, nanti dibuka kisih-kisihnya. Usahanya kita mulainya dari mana ini? Kalau ibu punten, boleh tanya nggak sekarang usia ibu berapa? Karena saya ingin mengukur antara kematangan usia dengan kesiapan membuka usaha. 35 pas. 35 pas ya. Rata-rata orang mulai usaha itu yang matang ya. Nggak dari nol banget gitu. Karena udah pengalaman tuh 30 sampai 35. Udah di penghujung dong? Iya, di penghujung. Dulu saya mulai ayah Edi ini 33. Sampai sekarang masih ayah Edi. Nah, kalau emang udah ada di garis takdirnya, sampai tua masih dicari orang. Gitu. Bahkan jauh-jauh dari Tasik juga pengen ketemu. Padahal saya pengen banget main ke Tasik ini. Nah. Belum ke Tasik? Ke Tasik. Tasik belum. Yang sering itu ke Cianjur. Pokoknya sama satu lagi apa ya? Yang ada kolam renang air panas tuh. Garut. Oh, Garut. Iya. Ya, sana tuh sering Garut. Cianjur. Cianjur paling sering. Nah, dari sini ada pertanyaan nggak? Nggak sih ayah. Jelas ya. Baik. Jadi, ini kata Tuhan begini. Ibu Seril. Ibu Seril tuh calon pengusaha. Ibu calon orang kaya. Karena dari wajah ibu tuh ibu pengen kaya gitu. Ibu tuh akan lebih bahagia kalau hidupnya berkelimpahan. Kebeli ini, kebeli itu. Dan orangnya sangat perhitungan sekali untuk masalah finansial. Gitu. Tapi ayah nih, kadang saya pikirnya gini. Kayaknya saya nggak cocok deh kalau dagang gitu. Suka ada pikiran kaya gitu. Nah, kita lihat kalau kita bicara mikirnya jangan dagang. Bisnis. Beda ya dagang sama bisnis. Dagang itu. Beda di bisnis. Ya. Kalau dagang itu bagian daripada bisnis. Di dalam bisnis pasti ada dagangnya. Tapi bisnis itu bukan dagang. Misalnya begini ya. Ibu bisnis apa ya. Export-import gitu ya. Nah, yang ibu nggak bisa itu adalah misalnya jadi salesnya. Nah, tapi membuat sistem export-import. Ngambil barangnya di mana. Kemudian ngelemparnya ke mana. Distribusinya kayak gimana. Ibu bisa. Yang cenderung nggak berhadapan sama orang banyaknya mungkin ya. Iya, gitu kira-kira. Ibu tuh yang nggak suka ya. Kalau saya lihat dari wajah. Yang nggak suka tuh berhadapan dengan orang banyak. Beramah, tamah, basah-basi. Kayak gitu. Ibu nggak suka. Nggak, emang nggak senang. Makanya ibu adalah orang yang mengatur sistem itu. Kan kalau jadi owner juga kan nggak harus jualan. Yang jualan kan anak buah. Belakang layar. Iya. Ibu tipenya memang di belakang layar. Ibu kalau di depan nggak cocok. Otaknya bukan mikir cara apa. Bukan jualan otaknya. Otaknya bisnis. Bisnis itu adalah macem-macem ya. Mulai memindahkan barang, apapun. Yang penting uang masuk gitu. Tapi kalau ibu berada di garis depan, nggak cocok. Ayah, tapi aku mau cerita sedikit nih. Banyak juga nggak apa-apa. Aku kan dulu pernah kerja di marketing. Ya. Cuma marketingnya itu dia lebih ke explain product. Ya. Jadi kita ngadepin satu customer, terus kita display product. Itu kan biasanya ada sekitar sembilan orangan lah personil tuh. Itu tuh biasanya kan kita kayak sistem nyebar brosur tuh, ayah. Ya. Itu biasanya brosur yang saya bagiin itu balik gitu loh kebanyakan. Dibanding teman-teman. Dan kebanyakan closing yang saya pegang tuh. Ya. Itu pertanda apa, ayah? Ya, pertanda. Padahal saya sendiri, kakak, kayaknya saya nggak ada bakat deh. Kalau uruskan dagang gitu, pikiran saya. Tapi di marketing, kayaknya ada faktor hoki juga gitu loh di situ dulu. Oh, ya. Orang-orang tuh kayak, banget closing giliran saya. Closing lagi, closing lagi. Ya, itu adalah pertanda dari Tuhan Ibu berbakat untuk bisnis. Walaupun Ibu bukan marketing. Jadi begini ya, marketing itu bagian dari bisnis loh. Distribusi bagian daripada bisnis. Inventory bagian daripada bisnis. Nah, Ibu tuh bakatnya bukan di jualan, di bisnis. Tapi karena jualan itu bagian daripada bisnis, ketika Ibu mempraktekan itu, closing. Tapi Ibu nggak bahagia kalau cuma jualan. Ibu pengen lebih dari itu. Nah, makanya biasanya kalau orang-orang seperti Ibu tuh, lebih suka pertama Ibu praktek, dan Ibu akhirnya berhasil closing. Yang kedua, biasanya Ibu berikutnya, itu lebih suka ngelatih salesnya daripada Ibu jadi salesnya. Iya bener ayah, soalnya waktu itu tuh pernah ada yang dia tuh susah banget gitu loh closingnya. Itu sampai di coach sama saya, nggak tahu berapa jam, itu ngomong aja. Dan ngalir aja gitu loh saya ngomong tuh, bisa kayak gitu ya. Nah, begini. Ini udah mulai kebuka nih kayaknya jalannya nih. Kalau seandainya Ibu punya kekuatan yang sangat bagus sekali di sini, maka salah satu jalannya menuju ke sana adalah join sama multi-level marketing. MLM emang nggak bakat menurut Ibu. Tapi kenyataannya Ibu bisa melakukan itu dan berhasil. Nah, di MLM itu kan kata kuncinya kalau mau sukses, dia harus pinter coaching, ngelatih bawahan, downline. Kan awal-awal doang di MLM itu jualan sendiri kan? Gitu. Setelah itu, ya melatih downline. Satu MLM. Yang kedua misalnya asuransi. Nah, asuransi juga gitu. Nanti sistemnya kan asuransi mirip sama MLM. Dia punya downline. Nanti dia punya downline lagi. Nanti karirnya akan meningkat terus tergantung seberapa banyak downline-nya. Nah, tipe Ibu itu adalah tipe organizer, membuat sistem, memotivasi orang, melatih orang. Jadi, kalaupun Ibu memulainya dari awal, cuma sebentar doang. Nggak perlu waktu lama. Nah, kalau Ibu... Kenapa? Kayaknya saya nggak minat itu kalau harus kayak gitu modelnya. Nah, nanti kita cari yang Ibu minati di bidang apa. Ini kan baru contoh ya? Iya. Nah, contohnya kira-kira kayak gitu. Jadi, orang yang punya posisi di mana pertama kali cuma merintis, kemudian nanti naik. Jadi, atas. Dari atas, 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 atas. Begini, kalau Ibu kerja di perusahaan yang sekarang, itu naik posisinya terlalu lama. Karena nungguin yang di atas. Kenapa? Kayaknya nggak bakal naik. Nah, satu itu. Nggak bakal naik. Kalau di kantor saya itu, kantor pusatnya itu nggak di tempat saya. Jadi, kalau kepunai kan harus pindah tempat dan itu nggak mungkin gitu. Pasti saya ditasik aja. Ya, itu dia. Makanya kita harus berhitung. Karena usia kita itu ada di titik kritis dalam mengambil keputusan. Dulu saya jadi ayah Edi 33 tahun lah. Udah putus, udah pokoknya. Nggak mau yang lain. Ayah Edi aja. Karena yang buat saya bahagia itu itu. Dasar pertama pemilihan itu harus bahagia dulu. Karena bahagia itu identik dengan takdir kita. Jadi, kalau kita memilih yang tidak bahagia, ya kita nanti selamanya, sepanjang hidup mengerjakan profesi, nggak bahagia. Nah, yang pertama kan kita temukan dulu. Ibu nggak cocok di perusahaan yang sekarang. Ini bukan perusahaan takdir ibu. Ibu bukan tipe orang seperti itu. Nanti di situ nggak bakal jadi apa-apa. Nanti kalau ibu berani mengambil keputusan, pindah profesi, dan nanti jadi orang besar, saya nanti main-main ke Tasik. Diundang sama ibu lah. Amin. Nah, kira-kira kayak gitu. Nah, sekarang begini. Potensi ibu besar banget ya. Jadi ini adalah potensi nganggur yang salah tempat. Kalau dibiarin ya. Tempat gimana ya? Gini. Ibu profesinya itu bisa sangat berkembang menjadi pimpinan. Menjadi koordinator lah. Pertama, supervisor. Kemudian koordinator. Dan ibu bisa mengkoordinasikan banyak orang. Itu kekuatan ibu. Kalaupun ibu misalnya nggak buka usaha, ya ibu akan jadi pimpinan di satu grup. Baik itu grup asuransi, atau grup MLM, atau apapun namanya. Ibu kan MLM itu mikirnya hanya produk ya. Belum tentu. Bisa aja MLM itu travel. Kenapa nggak? Nah, seperti itu. Yang menawarkan jasa-jasa perhotelan, penginapan, transportasi, kan gitu. Nah, ibu itu harus posisi-posisi yang achieve. Artinya begini ya. Berprestasi. Menunjukkan ibu, kalau dikasih tugas ini berhasil. Tugas ini berhasil. Tugas ini berhasil. Nah, kalau sekarang ibu hanya bekerja di satu perusahaan yang tidak kelihatan achieve-nya, misalnya akunting itu nggak kelihatan loh prosesinya apa. Beda sama marketing. Kalau marketing kan kelihatan. Siapa jual berapa? mau orang suka nggak suka, dia berhasil jual banyak loh. Dia berhasil closing banyak loh. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, makanya kita coba lihat ini profesi yang menantang buat ibu, yang ibu sukai apa gitu. Makanya saya minta 10 hal yang ibu sukai di sini. Ibu tulis ya. Satu, fotografi. Dua, membaca. Menjahit baju. Jadi mentor. Kemudian, masak. Merangkai kata tertulis. Traveling ke alam terbuka. Guru TK. Kemudian, makeup wedding. Quality control. Nah, coba kita lihat nih. Misalnya di fotografi ya. Ibu tulis fotografi di sini. Ibu sangat suka sekali fotografi. Suka. Yang ibu foto, obyeknya apa? Manusia, pemandangan, makanan, atau semuanya. Cenderungnya sih semua. Biasanya semua, tapi lebih suka ke foto orang. Foto orang, bekinnya alam gitu biasanya. Itu biasanya foto selfie atau memoto orang lain? Moto orang lain. Moto orang lain. Kira-kira moto orang lain, eventnya apa? Eventnya untuk kosmetik, eventnya pre-wedding, eventnya apa? Kan di alam ini ya? Eventnya, teman traveling. Teman traveling. Oke. Ibu sudah pernah lakukan fotografi ini? Oh, malah kan saya dulu sering traveling ayah. Tapi ya di dalam kota aja. Itu biasanya sama teman-teman saya, moto-moto. Jadi biasanya, kita kan berangkat berempat atau bertiga gitu. Biasanya kan tiap orang itu punya foto-fotonya. Nanti giliran dipotoin. Itu biasanya. Baik. Berikutnya, di sini yang berhubungan sama fotografi berarti traveling ya? Traveling ke alam. Sekarang begini, kalau ibu nih hidupnya traveling, terus traveling, terus traveling, terus sama moto-moto. Kira-kira bosen nggak ya? Sekarang kalau misalnya kegiatan itu justru menghasilkan uang. Gimana? Oh, senang banget ayah. Berarti nggak akan bosen. Baik. Kalau guru TK ini sebenarnya lebih suka mentoring atau jadi guru TK? Soalnya saya melihat ibu bakat-bakat. Bakatnya bukan guru TK tapi mentor. Mentoring. Ngajarin orang. Berarti kekuatannya ayah. Oh. Soalnya gini, kayak anak tangga kan kemarin sempat ngelindung. Apa? WFH ya? Apa? Belajar di rumah secaring. Itu saya kalau lihat anak-anak lagi belajar gitu. Pengen nimbrung, pengen ngarahin gitu. Ini loh gini. Ini caranya gini. Cara ngerjainnya gitu-gitu pengennya. Tapi kalau untuk jadi guru TK publik itu enggak. Jadi lebih ke perorangan gitu loh ngajarnya tuh. Baik. Kalau seandainya ibu dikasih bisnis yang ada hubungannya sama ngajarin orang, terus sama fotografi, pilih mana kira-kira? kayaknya pilih fotografi ya ya. Berarti lebih senang fotografi. Lebih senang ngajarin, lebih suka traveling juga. Iya. Traveling untuk menghasilkan foto lebih tepatnya. Baik. Sekarang begini, punten ya, saya mau tanya. Bapak kerja? Bapak suami maksudnya? Iya. Iya, kerja. Kerja. Kira-kira kalau misalnya nanti rundingan, begini ya, rundingan, kan pasti akan ada rundingan. Kalau orang mau pindah profesi kan ada rundingan ya. Rundingan untuk menopang kehidupan rumah tangga. ini dulu pernah terjadi kan pada saya ya. Dulu istri saya kerja. Nah, kemudian saya pindah profesi. Dulu kerja di kantor, terus pindah profesi jadi ayah edi. Kan itu harus ada negosiasi ya. Harus ada perundingan dengan istri saya. Nah, ibu juga mungkin perlindungan sama suami. Kemudian nanti kita kan berhitung budget kebutuhan bulanan berapa, penghasilan masing-masing berapa. Kalau salah satu misalnya pindah profesi kan otomatis penghasilannya drop. Gitu. Iya. Ah, ini kira-kira gimana cara mengatasinya. Karena yang namanya mau jadi usaha, mau jadi besar kan harus mengalami drop dulu. Contohnya seperti saya. Dulu istri saya kerja. Kemudian dulu saya kerja. Sebelum saya jadi ayah edi dan ada yang bayar, orang mau bayar saya. Orang mau bayar itu kan lama-lama ya. Kalau dia udah menerima di ijazahnya. Dia menikmati manfaatnya baru mau bayar. Sebelum itu kan sampai tahun ketiga, tahun keempat kan saya nggak ada yang bayar. Nah, itu kan harus dipikirkan. Tapi kalau tekadnya kuat, nanti sekali ada yang bayar, bayarannya besar. Kan orang tergantung bayaran itu sesuai dengan tingkat manfaat yang diterima. Nah, jadi seandainya kita bicara tentang fotografi sama traveling. Nah, sekarang ada teman istri saya itu ya, fotografer juga. Dia sukses juga. Begitu ya. Asalkan dia tekun aja betul-betul mendalami dunia itu seluk-beluk ya sama create business. Apalagi sekarang ini sudah zamannya digital. Itu jualan foto itu banyak tokonya di internet. Ada Photoshop, ada foto ini, ada foto apa, macem-macem ya. Dan itu kita bisa jualan foto. Dan itu jualannya internasional dan penghasilannya lumayan. Nanti kalau kita udah terkenal, wah luar biasa. Jadi jualan hak patent namanya atau copyright. Kalau mau kita bicara yang paling konvensional. Terus yang kedua, kalau kita mau buka usaha misalnya pelan-pelan ya, fotografi. Kita menawarkan hasil jepretan foto kita ke perusahaan-perusahaan travel. Ada berapa banyak perusahaan travel di Indonesia. Apalagi di Bali. Nah, kemudian cara masuknya dari mana? Mau gak mau? Misalnya kita harus belajar tentang dunia website. Gimana create website? Membuat tampilan website yang bagus. Nah, di situ ibu bisa menawarkan jasa konsultasi fotografi atau pembuatan desain traveling fotografi. Nah, siapa kliennya? kliennya bisa hotel, ada perusahaan travel, kemudian ada perusahaan airline, macam-macam semua yang hubungannya sama akomodasi, transportasi, dan para wisata. Dan potensinya itu juga besar. nah, ini baru hal-hal yang paling sederhana. Karena begini, kalau ibu menyukai fotografi, dan ini angkanya 10, 10 itu sangat suka, kemudian ibu suka traveling, jadi ini adalah potensi bisnis yang besar. Saya mau cerita begini, ada yang juga seperti ibu, cowok ya, ini cowok ini, kalau cowok lebih berat sebenarnya. dia manajer bank, di salah satu bank nasional Jakarta ya. Terus dia bilang, dia nggak bahagia jadi manajer. Cerita, kemudian saya cari-cari-cari-cari, salah satu kesukaannya adalah traveling. Kemudian yang kedua, travelingnya dia itu agak unik ya. Travelingnya itu suka ke lokasi-lokasi di mana film dibuat. pembuatan film. Misalnya A Lord of the Ring itu buatnya di mana. Terus film ini buatnya di mana. Terus akhirnya sampai pada titik tertentu bahwa ya kebahagiaan dia itu adalah kalau melakukan itu. Segala sesuatu yang berhubungan dengan traveling. Nah, saya bilang kalau gitu kita pikirkan bisnis apa yang bisa berhubungannya sama traveling. Ya, akhirnya dia masuk, berusaha masuk ke bidang traveling dan dia bekerja sama dengan salah satu perusahaan travel untuk membangun satu produk. Produknya apa? Produknya itu adalah wisata ke tempat-tempat shooting film. Jadi, dikasih namanya produknya itu adalah Visit Lord of the Ring. Rutenya itu mulai dari sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. itu di New Zealand lokasinya. Di luar negeri berarti? Iya, di luar negeri. Nah, kalau seandainya pembuatan filmnya di Indonesia, ya bisa juga rute Indonesia. Misalnya film apa ya, yang kita rutenya Ambarawa dari sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Nah, karena dia suami ya, atau kepala keluarga, ya saya bilang ini harus dihitung matang-matang, runingan dulu sama istri, bahwa ini sebuah mimpi, bukan coba-coba. Jadi, hidup ini nggak boleh coba-coba. Hidup ini adalah memutuskan. Sama seperti dulu ayah Edi. Saya ini background-nya accounting loh. Tapi sukanya ngajarin orang, membimbing orang, menonton orang. Sebenarnya di dalam jiwa saya psikolog. Tapi dulu kan nggak ngerti sekolah yang penting pokoknya cepat dapat kerja, peluang kerjanya banyak, gajinya lumayan, yaudah ambil jurusan accounting. Ya, komputer accounting juga. Kurang lebih kita sama lah. Di satu titik tertentu saya itu jenuh gitu, jenuh gitu. Saya ini bukan tipe orang accounting. Saya itu nggak betah tuh. Accounting itu kan kerja rutin ya, gitu. Apalagi kalau benar-benar accounting loh. Kalau ibu kan mungkin didistribusi ya. Kalau saya di accounting beneran gitu. Accounting itu kalau udah kerja sampai tengah malam, sampai tengah malam, kadang-kadang begadang sampai pagi kalau lagi closing. Nah, waktu itu saya mikir ini bukan saya banget. Ini bukan saya banget. Makanya ketika umur 30, ya 30 tuh saya memutuskan. Saya nggak akan lanjut di accounting. Terus pindah-pindah-pindah bidang sampai akhirnya di satu titik tertentu saya nggak mau kerja lagi. Saya mau mengerjakan sesuatu apa yang saya sukai. Entah itu menghasilkan uang atau tidak. Yang penting saya sukai dulu. Nanti pasti lama-lama menghasilkan uang. Dan betul aja. 33 saya mulai tambah 4 tahun 30 berapa itu ya. 3 tambah 4 37. 37 tuh udah mulai lumayan penghasilannya. Dera sekali. Banyak. Dan itu sekarang penghasilan saya jauh lebih besar daripada kalau dulu saya jadi accounting. Kerja di accounting terus. tapi jelas waktu saya mengambil keputusan itu ya mengguncang jiwa kan. Mengguncang jiwa saya sendiri juga mengguncang jiwa mungkin istri saya gitu. Kan sesuatu yang tidak jelas itu kan agak mengguncang. Tapi pada akhirnya kalau memang kita istiqomah atau bahagia di sana ya nggak ada masalah gitu. Iya. Nah kayak gitu. Saya melihat ya misalnya di sini ibu suka membaca ibu adalah orang yang tipe pembelajar. Jadi kalau ada sesuatu yang ibu pengen tahu pasti ibu cari referensinya. Ibu belajar ibu baca tipenya lebih ke sana. Jadi ibu bukan orang yang suka membaca suka membaca kalau membutuhkan. Suka membaca kalau membutuhkan informasi itu. Persis. Kelihatan kok dari wajahnya. Kemudian menjahit desain baju ini karena ibu orangnya nggak bisa diem. Jadi kalau ada waktu nganggur itu kayaknya berdosa. Jadi harus menjahit kayak gini ya. Ya. Kadang suka terlintas pengen punya foto anak pakai kostum itu pakai gaya kayak gitu. Jadi kadang jahit bajunya sendiri gitu. Soalnya kadang kalau beli itu nggak ada gitu. Yang saya bayangin itu nggak ada modelnya gitu. Jadi kadang suka ada keinginan pengen bikin gitu. Ya. Itu sebenarnya ibu lebih ke sense of art ya. Punya sense of art melalui fotografi. Karena kata kuncinya yang tadi ibu sampaikan adalah bahwa saya pengen punya anak pengen punya foto anak pakai pakaian ini. Nah karena nggak ada maka ibu buat. Yang kedua kata kuncinya adalah ibu itu sebenarnya orang yang bisa mengerjakan apa aja kalau ibu mau. Malah jadi bingung ayah kalau kayak gitu jadi nggak spesialis ya. Kita harus baca petunjuknya biar nggak bingung. Petunjuknya itu adalah bukan ibu mengerjakan di semua bidang tapi ibu bisa mengerjakan apa saja. Tinggal kalau bisa mengerjakan apa saja kerjakanlah apa yang kita suka. Kan apa saja bisa. Tinggal yang kita suka ya kuncinya ya. yang ibu suka. Nah kembali lagi kan selalu apa aja dihubunginya ke foto. Pengen anak pakai baju ini pengen punya fotonya. Jadi segala sesuatu. Nah kenapa nggak foto ini dijadikan produk. Sedangkan kliennya banyak. Kalau udah bicara foto tuh seluruh produk bayi tuh ada klien ibu. ingin ingin belum tahu jalannya. Nah yang penting kan ingin dulu. Kalau jalan itu kan bisa dicari. Bisa ditunjukkan sama Tuhan ya ayah. Kira-kira kayak begitu. Karena begini prinsipnya. Nanti kalau ibu sudah punya nyali mengambil keputusan seperti saya dulu. Berarti kita keputusannya adalah pindah garis. Dari garis nasib kegaris takdir. Sekarang udah bener nih kata Tuhan. Nah karena garis takdir semuanya udah disiapin disitu. Dibukalah pintunya satu-satu. Ketika ibu pengen begini eh tiba-tiba ketemu si itu. Ketika ibu pengen belajar fotografi eh tiba-tiba pop-up di IG atau di aplikasi apalah pokoknya ya. Muncul pop-up nawarin kursus singkat fotografi. Nah nanti yang kayak begitu-begitu akan muncul. Itulah yang disebut sebagai kebetulan yang menunjukkan garis takdir kita. Aku aja ketemu channel ayah itu aku gak nyari-nyari soal itu ya parenting tuh enggak gitu enggak saya cari-cari tiba-tiba nongol gitu satu postingan cara menghadapi sifat anak yang pemarah kalau gak salah waktu itu. Padahal saya gak pernah searching topik itu gitu tiba-tiba muncul dan pengen model kayak gitu kali ya. Ya yang kayak begitulah tangan-tangan Tuhan namanya. Nah kalau seandainya punten ya ibu sekarang kan di akunting di perusahaan yang sekarang nih kan itu bukan garis takdir ibu. Terus bagaimana Tuhan menciptakan kebetulan olang direncananya aja gak ada. Direncana hidup ibu dari lahir sampai nanti meninggal gak ada di perusahaan itu. Terus gimana mau terjadi kebetulan. Kebetulan apa? Yang ada satu-satunya kebetulan adalah kebetulan yang mendorong ibu keluar dari perusahaan itu. Tapi kenapa harus di usia segini ya ayah? Nah itu dia. Begini ceritanya ya. Usia manusia itu terbagi menjadi empat bagian. 25 tahun pertama, 25 tahun kedua, 25 tahun ketiga, 25 tahun keempat. di 25 tahun ke pertama ini masa-masa eksplorasi, mencari-cari. Itu 25 tahun pertama. Di 25 tahun kedua itu adalah masa positioning, harus tegas. Jadi kalau di garis takdir itu 25 tahun kedua, kalau masih juga salah, diingetin terus sama Tuhan. Diingetin terus. Dengan cara apa? Ada konflik di perusahaannya. Dengan cara apa? bosan mengerjain ini terus. Dengan cara apa? Males berangkat ngantor. Itu jangan salah itu petunjuk Tuhan. Kita sering menerjemahkannya cobaan Tuhan. Keliru itu. Itu perintah Tuhan. Perintah Tuhan malah gitu. Sama kayak dulu saya di usia 30 tahun itu sampai males kerja. Coba bayangin. Ya istri saya mungkin pernah ngalamin itu. Di rumah aja ngejogrok di rumah. Kerjanya apa? Bikin materi parenting aja. Yang mau beli siapa juga nggak ketahuan. Yang mau ngundang siapa juga nggak ketahuan. Tapi buat materi parenting aja. Ngikutin dorongan hati aja. Habis itu materi-materinya mulai jadi, yang ngundang ada aja. Misalnya dari tingkat RT dulu. Terima aja. Orang namanya juga awal-awal. Kalau sombong makan repot. diundang sama Pak RT nggak mau ya. Kapan mulainya? Kan orang naik tangga dulu. Saya ngajar di RT-RT. Habis RT di rumah Ibu RW. Habis di rumah Ibu RW di rumah Pak Camat. Terus dari Pak Camat itu ke Kabupaten Bogor. Sekabupaten Bogor. Dari Kabupaten Bogor ke Kota Bogor pas ulang tahun apa? Bukan pas pengangkatan Pak Diani jadi wali Kota Bogor. Itu saya yang buka parenting-nya. Terus masuk ke Radio RRI Terus masuk ke Radio Smart FM Baru ke Televisi Nasional. Selamat menikmati.